Dari hasil laporan kami sebelumnya, yang terakhir, dalam press conference yang terakhir, kami sudah melaporkan dikaitkan dengan obat-obatan, ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1, dan lampiran 2 yang sudah menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan sejumlah obat 133 plus 23, yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Tentunya kami terus bergerak dengan penelitian karena besarnya dari jumlah obatnya. Ada berapa obatnya? Total dari obat seluruhnya, yang ini kan sangat besar. Jadi tentunya ini bergerak terus, dan sekarang ada tambahan 189, jadi termasuk dengan 133. Nanti Ibu Deputi 1, Deputi Pengawasan Obat yang akan menyampaikan tambahan dari jenis obat tersebut. Tadi jenis obat diupdate, sehingga saya kira ini untuk rasa adil juga untuk semua produsen. Mereka adalah produk yang dibuat tanpa pelarut ya, karena ada 4 pelarut itulah yang suspek adalah mengandung etilen glikol, di etilen glikol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi ini adalah yang tanpa pelarut. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian, maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propylen Gikol, Polyethylen Gikol, Glycerin, dan Sorbitol. Itu ya 4 itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.